Pesepat bola asal Norwegia yang sukses di Premier League bukan hanya Ole Gunnar Solskjaer ketika menjadi penggawa Manchester United, atau Alf Inge Haalan ketika berseragam Manchester City. Negeri Skandinavia tersebut juga pernah memiliki Torre Andrévlo, yang berkibar bersama Chelsea. Pensiunan Pesepat bola yang kini berusia 46 tahun itu bermukim di Stamford Bridge pada 1997 hingga 2000. Dia bergabung dengan Tegelus setelah menghabiskan banyak waktu bermain bersama klub lokal di kampung halamannya seperti Sobdal, Tromso, dan Brandt. Nasiblo berubah 180 derajat ketika mendapat kesempatan merumput di Inggris. Striker bertinggi badan 193 cm itu dibajak Chelsea dari brand senilai 300 ribu pounds. Kesempatan emas itu tidak disiasiakan flow. Terbukti, dia berhasil mencetak 15 gol pada debutnya, termasuk hat-trick saat melibas Tottenham Hotspur 6-1 di White Hart Lane pada 1997-1998. Mayoritas golnya tercipta melalui sundulan. Fakta tersebut sangat beralasan karena flow punya keuntungan dari segi postur tubuh. Tinggal berikan saya umpan lambung, saya pasti bisa menyelesaikannya dengan gol, kata pemilik 76 caps dan 23 gol untuk Norwegia tersebut, saat dilansir The Guardian. Berkat kontribusi flow, Chelsea berhasil menjuarai beberapa kompetisi bergensi. Sebut saja Piala FA Tahun 1999-2000, Piala Liga Inggris Tahun 1997-1998, Charity Shield Tahun 2000, Piala Winners Tahun 1997-1998, dan Piala Super Eropa Tahun 1998. Sayang, kebersamaan flow dengan Chelsea tidak berlangsung lama. Pada tahun 2000, dirinya memutuskan hengkang ke Glasgow Rangers. Dua tahun di Skotlandia, flow kembali ke Inggris untuk membela Sunderland. Setelah itu, dirinya membela Siena di Serie A sebelum memutuskan mudik ke Norwegia untuk memperkuat Valrengar. Sempat kembali ke Inggris untuk membela Leeds United dan Milton Kines Dons. Flow memutuskan pensiun sebagai punggawas obdal pada 2012.